Anda salah. Orang tua itu ingin menggunakanmu untuk melewati kesengsaraan surgawi. Suanyu berteriak dengan marah, dan seluruh energi di tubuhnya meledak. Gunakan aku untuk melewati kesengsaraan surgawi. Feng Wuchen tertegun, lalu mencibir. Menarik. Coba aku lihat seberapa dahsyat kesengsaraan surgawi itu. Feng Wuchen, kamu seharusnya bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika kekuatan orang tua itu bertabrakan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, apakah kamu pikir kamu dapat menahan kekuatan yang akan meletus? Suanyu mencibir dengan keras. Kekuatan kesengsaraan surgawi berada di atas kekuatanmu. Kamu harus mampu menahannya. Feng Wuchen menyilangkan tangan di depan dadanya, tampak seperti sedang menonton pertunjukan tanpa rasa panik. Feng Wuchen melihat pusaran kesengsaraan surgawi dan berkata, kesengsaraan surgawi telah tiba. Huff. Orang tua telah mempersiapkan banyak hal untuk kesengsaraan surgawi. Suanyu mendengus, menatap tajam kepusaran itu. Dia sudah siap sepenuhnya. Dia sangat yakin bisa melewati kesengsaraan surgawi. Suanyu mengeluarkan dua artefak suci, sebuah baju zirah suci dan sebuah kapak suci. Auranya melonjak, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Gemuruh. Kekuatan Suanyu menjadi semakin menakutkan. Kesengsaraan surgawi pertama melanda. Petir setebal puluhan kaki sudah cukup membuat kulit kepala seseorang tergelitik, dan cahaya kemasan menutupi langit. Sekaranglah waktunya. Suanyu segera memanfaatkan kesempatan itu. Saat kekuatan kesengsaraan surgawi mengunci dirinya, Suanyu segera melintas ke sisi Feng Wuchen. Pergerakan Suanyu langsung dikunci oleh kekuatan kesengsaraan surgawi yang menakutkan lagi. Jadi begitu, bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia masih setenang gunung tai, tanpa rasa takut. Suanyu menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba berteriak, Seni suci. Susunan mistik langit dan bumi. Membuka. Arai emas cerah muncul dan langsung meluas hingga 10 ribu kaki. Dari pergerakan Suanyu, pembukaan susunan, hingga serangan kesengsaraan surgawi, semuanya terjadi dalam sekejap. Gemuruh. Berdengung. Kesengsaraan surgawi yang menakutkan melanda dan segera meledakan formasi besar itu. Suara tabrakan bergema di seluruh tujuh alam dewa, dan energi tabrakan yang sangat menakutkan segera menyebar. Feng Wuchen adalah orang pertama yang menanggung beban. Inilah tujuan Suanyu. Menggunakan tabrakan keduanya untuk menghadapi Feng Wuchen. Seberapa mengerikan kekuatan tabrakan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Feng Wuchen, Pak Tua, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Haha. Suanyu tertawa bangga, seolah rencana jahatnya berhasil. Apakah ini kekuatan kesengsaraan surgawi? Sepertinya dia tidak berani menyakitiku. Feng Wuchen terkejut. Tampaknya Feng Wuchen menanggung kekuatan tabrakan antara kedua kekuatan tersebut, tetapi Feng Wuchen hanya merasakan dampak dari kekuatan Suanyu. Tidak ada kekuatan kesengsaraan surgawi sama sekali. Kekuatan Suanyu sendiri tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kengerian leluhur caotik. Retakan. Gemuruh. Sebelum Suanyu dapat merayakannya, formasi tersebut telah dirusak oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Ketika formasinya rusak, kesengsaraan surgawi yang mengerikan melanda Suanyu, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Bahkan dengan perlindungan secret armor, dia tidak dapat menahan kekuatan malapetaka surgawi. Gelombang pertama kesengsaraan surgawi diblokir begitu saja. Huff. Apakah ini saja yang kamu punya? Anda ingin menghentikan patuan naik dengan kekuatan kecil ini? Meskipun Suanyu terluka, dia tetap tidak menganggap serius kekuatan kesengsaraan surgawi. Setelah mengatakan itu, Suanyu segera mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya. Suanyu melirik Feng Wuchen dengan dingin dan mencibir. Bagaimana, Feng Wuchen? Kamu merasa tidak enak badan, bukan? Ini baru permulaan. Pak tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dari sudut pandang Suanyu, dia telah terluka oleh malapetaka surgawi, apalagi Feng Wuchen. Tentu saja, dia akan merasa lebih buruk darinya. Feng Wuchen berpura-pura kelelahan dan tidak mengatakan apapun. Gemuruh. Setelah gelombang kesengsaraan surgawi yang pertama lenyap, gelombang kesengsaraan surgawi yang kedua dengan cepat jatuh dari pusaran kesengsaraan petir yang mengerikan. Kali ini, kesengsaraan surgawi bahkan lebih besar dan mengerikan. Feng Wuchen, Pak tua, mari kita lihat apakah kau masih bisa menahan gelombang kedua kesengsaraan surgawi. Suanyu mencibir dengan bangga. Ia tampak yakin bahwa ia bisa menahan kekuatan gelombang kedua kesengsaraan surgawi. Huo Lingtian, ayo tunjukkan pada patua berapa banyak ahli yang kamu kendalikan. Suanyu mencibir dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Mantra reinkarnasi, membuka. Suanyu segera mengendalikan Huo Lingtian di dalam gua, benar-benar menyerah untuk melarikan diri dan mengkhawatirkan nyawanya. Mantra reinkarnasi, apa yang dia coba lakukan? Feng Wuchen diam-diam bingung. Mantra reinkarnasi, membuka. Di bawah kendali Suanyu, tatapan mata Huo Lingtian kosong saat dia membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, sambil berteriak, dia segera mengendalikan para ahli di bawah mantra reinkarnasi. Huo Lingtian, Feng Wuchen sedikit mengernyit saat merasakan fluktuasi energi Huo Lingtian. Setelah Huo Lingtian mengolah mantra reinkarnasi, dia diam-diam mengendalikan sejumlah besar ahli dan membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Jika Suanyu tidak mengendalikan Huo Ling, dia tidak akan tahu tentang ini. Wus, Wus, Desir, Di bawah kendali Suanyu, para ahli top dari berbagai bidang segera muncul. Ada lusinan ahli transformasi sage. Qiyu Ding Feng dan para tetua klan roh ilahi juga ada di antara mereka. Apakah mereka semua berada di bawah kendalimu? Tidak heran saya merasakan begitu banyak ahli sage transformation. Mereka harus berada di bawah kendali Huo Lingtian. Agar budidaya mereka mencapai alam transformasi sage, itu harus terkait dengan Huo Lingtian. Dan Suanyu mengendalikan Huo Lingtian. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Feng Wuchen menebak dalam hatinya. Suanyu mengendalikan begitu banyak orang untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Suanyu sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Benda tua ini memang kejam. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Mematahkan mantra reinkarnasi membutuhkan waktu. Bahkan jika Feng Wuchen ingin menyelamatkan mereka, Suanyu tidak akan memberinya kesempatan. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak ingin menyelamatkan mereka. Qiyu Ding Feng dan yang lainnya pantas mati. Serang kesengsaraan surgawi. Suan Anda tiba-tiba berteriak. Lusinan ahli transformasi sage meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengeluarkan artefak ilahi dan artefak suci dan menggunakan teknik terkuat mereka. Suis-suis-suis. Boom-boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Energi yang mengerikan membumbung tinggi ke langit dan membombardir energi kesengsaraan surgawi yang turun satu demi satu. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar tanpa henti. Puluhan ahli transformasi suci semuanya terluka oleh kesengsaraan surgawi saat mereka bertabrakan dan semuanya terlempar. Periak energi yang mengerikan dari ledakan itu menyebar dengan cepat. Gelombang demi gelombang, mereka menelan Feng Wuchen sekali lagi. Puluhan ahli transformasi sage menyerang pada saat yang sama. Bahkan jika mereka tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi, mereka masih menghabiskan banyak energinya. Teknik suci. Tebasan roh hantu malam gelap. Suanyu memegang kapak hitam di tangannya dan menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalamnya. Akhirnya, dengan suara gemuruh, kapak itu tersapu secara horizontal. Gemuruh. Dengeng dengungan. Kapak energi yang sangat ganas membawa kekuatan yang tak terhentikan saat bertabrakan dengan baja kesengsaraan surgawi. Ledakannya terjadi dengan dahsyat, dan Suanyu juga didorong mundur dengan paksa. Kesengsaraan surgawi kedua menghilang. Feng Wuchen. Bersenang-senanglah. Haha, Suanyu tertawa gila. Apa energi kesengsaraan surgawi? Suara arogan Feng Wuchen datang dari ledakan itu. Suanyu mencibir dengan jijik. Aku harap kamu masih bisa begitu sombong di kesengsaraan surgawi terakhir. 2392. Feng Wuchen masih mampu menahan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari milik Suanyu, yang mengejutkan Suanyu. Namun, dia hanya terkejut. Dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah setelah menahan dua gelombang energi yang bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Dengan cara ini, Suanyu akan memiliki kesempatan untuk menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikan Feng Wuchen setelah ia menahan gelombang terakhir kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, Suanyu hanya perlu memberi perintah kepada Feng Wuchen. Jika itu terjadi di masa lalu, metode Suanyu pasti akan efektif. Bahkan bisa melukai Feng Wuchen dengan parah. Sayangnya, Suanyu tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen kebal terhadap kesengsaraan surgawi. Dia juga tidak mengetahui bahwa budidaya Feng Wuchen telah mencapai alam suci. Hanya saja dia belum mengubah kekuatan dunia suci. Setelah beberapa saat, riak energi yang menakutkan itu berangsur-angsur menghilang. Sosok Feng Wuchen muncul di mata Suanyu. Feng Wuchen, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Suanyu mencibir dengan bangga. Itu hanya kesengsaraan surgawi. Tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen berpura-pura berjuang. Melihat penampilan Feng Wuchen yang kesulitan, Suanyu semakin mencibir. Dia berkata dengan nada menghina, gelombang terakhir kesengsaraan surgawi akan datang. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus bersiap. Gemuruh. Berdengung. Gelombang ketiga kesengsaraan surgawi. Pusaran kesengsaraan petir memadat selama lima menit penuh sebelum menyerang. Kekuatan gelombang terakhir kesengsaraan surgawi beberapa kali lebih kuat dari gelombang kedua. Ini adalah kekuatan yang paling mengerikan untuk menghukum para kultifator yang menentang surga. Jika seseorang mampu menahannya, ia akan naik ke dunia suci. Jika seseorang tidak dapat menahannya, dia akan menjadi abu. Feng Wuchen, aku akan membiarkanmu melihat kartu truf terakhir patua sekarang. Suan Anda berteriak. Segera, dia membentuk pedang dengan tangan kirinya dan melantunkan mantra dalam hati. Berdengung. Detik berikutnya, pilar energi hijau yang mengerikan melesat ke langit dari sebuah gunung di suatu tempat di setiap dunia. Itu adalah susunan reinkarnasi yang sangat besar. Swiss. Swiss. Atas panggilan Suanyu, arai reinkarnasi besar langsung muncul di kehampaan tempat Suanyu berada. Selain susunan reinkarnasi yang digunakan Suanyu, masih ada enam susunan reinkarnasi lagi. Masing-masing dari mereka mengandung jumlah energi yang tak terukur. Sebenarnya ada enam arai reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, Feng Wuchen sangat terkejut. Tidak heran Suanyu tidak pernah menemukan kekuatan salah satu susunan reinkarnasi. Itu digunakan oleh Dewan Naga untuk berkultivasi. Dengan begitu banyak susunan reinkarnasi, tidak ada yang peduli tentang hal itu. Kekuatannya tidak ada habisnya. Feng Wuchen, apakah kamu melihat itu? Dalam ratusan tahun sejak orang tua itu menghilang, dia telah menyiapkan susunan reinkarnasi di berbagai alam untuk melawan kesengsaraan terakhir. Wajah Suanyu penuh dengan kebanggaan. Susunan reinkarnasi di berbagai alam adalah pencapaian terbesarnya. Lalu kenapa Feng Wuchen mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Huff, kamu masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Melihat ekspresi Feng Wuchen, wajah Suanyu menjadi gelap. Jelas bahwa dia sedang menghinanya. Suanyu melambaikan tangannya, dan enam arai reinkarnasi besar itu berputar cepat. Kemudian, mereka menyatu untuk membentuk arai yang lebih besar. Kekuatannya yang mengerikan hampir sama dengan kekuatan kesengsaraan ketiga. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya enam susunan yang digabungkan menjadi satu. Gemuruh. Kekuatan kesengsaraan terakhir, yang membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menghantam susunan reinkarnasi. Gemuruh keras bergema di seluruh tujuh alam dewa. Suaranya sangat memekakkan telinga sehingga banyak sekali kultifator yang tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga mereka. Kekuatan susunan reinkarnasi sebenarnya telah menahan kesengsaraan. Hah! Berdengung! Kekuatan destruktifnya sangat mengguncang Suanyu hingga dia memuntahkan darah. Energi destruktif dari tabrakan itu bergulir dan menyebar tanpa ampun. Pegunungan di sekitarnya menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan tersebut menciptakan ruang hampa dalam jarak ratusan ribu kaki. Kekuatan susunan reinkarnasi dan kekuatan kesengsaraan dengan cepat terkuras. Haha! Feng Wuchen, nikmatilah kekuatan ini! Suanyu tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Itu benar. Jika kekuatan susunan reinkarnasi habis, kekuatan kesengsaraan terakhir tidak akan mampu melakukan apapun terhadap orang tua itu. Haha! Suanyu tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Kau mengecewakanku? Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Bahkan saat menghadapi kematian, kata Suanyu dengan nada mencemoh. Namun, sebelum Suanyu selesai berbicara, wajah lamanya berubah drastis. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Matanya hampir keluar dari rongganya. Tak perlu dikatakan, dia benar-benar melihat hantu. Suanyu melihat Feng Wuchen berjalan ke arahnya melalui kehampaan. Terlebih lagi, dia menanggung beban dampak susunan reinkarnasi dan kekuatan kesengsaraan. Apakah dia sedang jalan-jalan? Apakah dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain? Ekspresi Feng Wuchen tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bukannya dia terpengaruh. Dia benar-benar tidak terpengaruh. Apakah dia masih manusia? Suan Anda benar-benar tercengang. Dia membeku di tempat seolah-olah dia ketakutan. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Kamu belum selesai, kan? Feng Wuchen menyeringai. Dia sudah berada di depan Suanyu. Suan kamu. Susunan reinkarnasimu memang kuat. Namun, itu bukan apa-apa di mataku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kemudian, dengan lambayan tangannya, susunan reinkarnasi yang besar dan menakutkan menghilang ke udara. Suan kamu. Tanpa perlindungan susunan reinkarnasi, kekuatan kesengsaraan surgawi yang menakutkan menimpa Suanyu, yang masih linglung. Ah, Suanyu tiba-tiba berteriak. Dia segera mengaktifkan kekuatannya untuk melawan. Susunan reinkarnasi tidak menghabiskan banyak kekuatan kesengsaraan surgawi. Sekarang setelah mendarat di Suanyu, Suanyu terluka parah. Feng Wuchen berada tepat di depannya. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan memperhatikan dengan tenang. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu tidak ada. Suan kamu. Feng Wuchen terlalu suka menindas. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Suanyu. Ketakutan dan keterkejutan di hati Suanyu jelas lebih besar dari apapun yang dia alami sepanjang hidupnya. Suanyu ingin menangis, tapi dia tidak bisa. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih leher Suanyu. Dia berteriak dengan dingin, cukup. Begitu dia berteriak, kekuatan kesengsaraan surgawi langsung lenyap. Suan kamu. Dia telah menakuti kesengsaraan surgawi dengan satu perintah. Peretasan apaan nih? Kesengsaraan surgawi adalah kerabat jauhnya. Suanyu, pernahkah kau melihat seseorang yang begitu bodoh sampai tinggal di sini dan menanggung kekuatan kesengsaraan surgawi? Bahkan seekor babi pun lebih pintar darimu. Kata Feng Wuchen dingin. Sudah kukatakan sebelumnya, kesengsaraan surgawi tidak ada apa-apanya. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Tahukah kau mengapa aku tidak membunuhmu dari awal? Terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Tidak ada bedanya dengan meremukkan seekor semut. Alasan mengapa aku melakukan ini sekarang adalah karena aku ingin menunggumu menggunakan kartu truf terkuatmu. Lalu, aku akan menghancurkannya di hadapanmu. Aku ingin kau merasakan apa itu keputus asaan dan ketakutan yang sebenarnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia memandang Xuanyu tanpa ekspresi. Tidak mungkin kekuatan kesengsaraan surgawi tidak dapat melukai Anda. Anda tidak dapat memaksa kekuatan kesengsaraan surgawi untuk mundur. Tidak mungkin. Kamu iblis. Kamu iblis. Xuanyu berteriak dengan gila. Kesadarannya telah benar-benar runtuh. Pada saat ini, Xuanyu benar-benar ketakutan setengah mati. 2393. Teror Feng Wuchen telah membuat Xuanyu gila. Kalau orang lain, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Mengabaikan kekuatan kesengsaraan surgawi, tabrakan kedua kekuatan itu tidak dapat melukai Feng Wuchen. Bagaimana mungkin ada yang percaya ini? Siapa yang pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu? Kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi tiba-tiba menghilang. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Banyak pembudidaya tercengang. Kekuatan kesengsaraan surgawi tidak dapat melukai Anda. Anda tidak dapat memaksa kekuatan kesengsaraan surgawi untuk mundur. Tidak mungkin. Kamu adalah iblis. Kamu iblis. Xuanyu, yang sudah gila, terus mengulangi kalimat ini. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari tujuh alam ilahi, yang terkenal karena kecakapan bertarungnya, telah jatuh ke kondisi seperti itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen meraih udara dan dengan paksa melahap api suci di tubuh Xuanyu. Api hijau tua sedikit lebih lemah dari api air api biru. Seharusnya berada di peringkat ke-6 atau ke-7, gumam Feng Wuchen, tapi itu tidak menjadi masalah lagi. Nenek moyang semua api berkali-kali lebih kuat dari api ilahi. Ledakan. Puff. Feng Wuchen meninju. Kekuatan sombong secara langsung menghancurkan lautan energi Xuanyu, melumpuhkan Xuanyu sepenuhnya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat Xuanyu yang jatuh, Feng Wuchen berkata, kamu seharusnya mati di tanganku, tetapi kamu tidak memiliki hak itu sekarang. Feng Wuchen tidak berniat membunuh Xuanyu yang sudah gila. Setelah melumpuhkan kultifasi Xuanyu, Xuanyu akan menjadi lumpuh mulai sekarang. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya sendiri? Xuanyu, yang seharusnya berhasil melampaui kesengsaraan, berakhir dalam kondisi seperti itu. Jika Xuanyu dengan patuh melampaui kesengsaraan dan naik, Feng Wuchen tidak akan menghentikannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di reruntuhan pegunungan di bawah. Gua itu telah runtuh, dan bahkan pegunungan pun runtuh. Feng Wuchen membuat gerakan meraih di udara, dan Huo Ling Tian, yang terkubur di bawah reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, ditarik ke atas. Huo Ling Tian hanyalah sebuah jiwa sekarang. Tidak peduli betapa lemahnya dia, gunung yang runtuh itu masih bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia masih seorang kaisar suci. Setelah Feng Wuchen menghilangkan mantra reinkarnasi di tubuh Huo Ling Tian, Huo Ling Tian sadar kembali. Saat dia melihat Feng Wuchen, dia sekali lagi tersiksa oleh rasa takut. Huo Ling Tian tidak lagi berani memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia hanya bisa memejamkan mata, tidak berani menatap Feng Wuchen. Akan sangat disayangkan jika aku membunuhnya. Feng Wuchen awalnya ingin menghancurkan jiwa Huo Ling Tian secara langsung, tetapi dia berhenti ketika dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Lupakan saja, karena Suanyu menghidupkanmu kembali, itu berarti hidupmu belum berakhir. Feng Wuchen berkata dengan dingin, lalu melepaskan tangannya. Huo Ling Tian tercengang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan tidak percaya, Kamu. Kamu tidak akan membunuhku. Apakah kamu bersedia tunduk padaku? Feng Wuchen bertanya. Huo Ling Tian tercengang lagi. Kali ini, dia mengerti dengan sangat jelas. Feng Wuchen tidak hanya tidak membunuhnya, dia bahkan ingin merekrutnya. Saya bersedia. Huo Ling Tian segera berlutut. Para ahli Sein Transformation itu semuanya dikendalikan olehmu. Feng Wuchen bertanya. Ya, Huo Ling Tian menganggup dengan ngeri. Lepaskan mereka. Biarkan Qiyuding Feng dan yang lainnya bunuh diri. Sebelum mereka bunuh diri, biarkan mereka menghancurkan ras roh ilahi, istana jiwa ilahi, ras dunia bawah, istana jaring bayangan, dan sekolah suci misterius. Mereka tidak perlu ada lagi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh, seolah menghancurkan beberapa kekuatan besar adalah masalah sepele. Ya, Huo Ling Tian menganggup dengan ngeri. Dia tidak berani menentang. Huo Ling Tian benar-benar ketakutan. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Feng Wuchen sekarang, dia tidak akan berani melakukannya. Siapa yang tahu kapan kekuatan mengerikan itu akan muncul. Membunuh Feng Wuchen sama saja dengan mencari kematian. Jangan pernah berpikir untuk menghianatiku. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kamu takut akan kesempatan kedua untuk bangkit kembali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huo Ling Tian gemetar. Ia merasa seolah-olah pikirannya telah diketahui. Ia berkata dengan ngeri, bawahan ini tidak akan pernah berani menghianatimu. Baiklah, pulihkan dirimu sendiri. Dengan alam alkemismu, memurnikan pil pengecoran tubuh tidak akan menjadi masalah. Setelah kamu selesai, temui aku di Istana Naga Ilahi. Feng Wuchen berkata dan menghilang. Setelah Feng Wuchen pergi, Huo Ling Tian merasa lega sepenuhnya. Menghadapi Feng Wuchen, Huo Ling Tian selalu teringat akan pemandangan mengerikan itu. Bayangan mengerikan itu tidak dapat disingkirkan. Kakek Bing dan yang lainnya pasti telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Huo Ling Tian berkata dalam hatinya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, Huo Ling Tian menekan rasa takut di hatinya. Kemudian, ia melepaskan mantra reinkarnasi untuk puluhan ahli transformasi suci. Pada saat yang sama, dia memberi perintah kepada Qiyuding Feng dan yang lainnya. Musuh tujuh alam ilahi sudah mati atau gila. Feng Wuchen akhirnya bisa santai. Kultifasi Feng Wuchen saat ini telah melampaui batas tujuh alam dewa. Tidak peduli seberapa keras dia berkultifasi, dia tidak dapat maju sedikitpun. Memanfaatkan waktu ini, Feng Wuchen menyempurnakan artefak dewa untuk Istana Naga Ilahi. Dia ingin semua orang di Istana Naga Ilahi memiliki artefak dewa. Dunia ilahi tidak kekurangan bahan untuk memurnikan artefak ilahi. Yang kurang adalah para alkemis yang dapat memurnikan artefak ilahi. Bahkan di dunia ilahi, tidak banyak orang yang mampu memurnikan artefak ilahi yang kuat. Setelah menyempurnakan artefak dewa, dia memberikan petunjuk ke Istana Naga Ilahi dan para alkemis. Dia bahkan pergi ke Istana Ilahi untuk mengajar siswa setiap dua hingga tiga hari. Seperti ini, Feng Wuchen menghabiskan waktu sebulan dalam kebosanan. Dia juga bertarung dengan Lin Suantian, membuat Lin Suantian sangat takut sehingga dia tidak berani menerima tantangan itu. Selama bulan ini, Feng Wuchen pergi ke dunia fana, alam surga, gunung roh binatang, pagoda ilahi, istana ilahi, klan monyet ilahi, persatuan pembunuh dewa, dan dunia ilahi ruang dan waktu berkali-kali. Selain pemadam jiwa dan api suci Lin Suantian, Feng Wuchen mengumpulkan semua api suci lainnya dengan bantuan leluhur semua api. Dia juga menyediakan ketujuh api ilahi untuk dimurnikan oleh leluhur semua api. Selain itu, energi kuno dalam tubuh Feng Wuchen juga diberikan kepada energi asal untuk dimurnikan. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada musuh yang kuat, tidak ada tekanan. Dapat dikatakan bahwa Feng Wuchen merasa bahwa setiap hari seperti setahun. Di alam alkemis, Feng Wuchen dapat berkultivasi kapan saja dia mau. Dia bahkan berhasil menembus alam transformasi suci. Menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi. Jika aku ingin pergi ke dunia suci, aku masih harus menunggu beberapa saat. Aku harus menunggu sampai Xiao-Siao dan yang lainnya naik bersama. Untungnya, aku memiliki mutiara dewa yang menentang surga yang telah dimurnikan. Dari batu primal yang, jadi saya tidak perlu menunggu terlalu lama. Lantai dua pagoda reinkarnasi sama sekali tidak bereaksi. Aku bosan setengah mati. Di puncak istana Dewa Naga, Feng Wuchen berbaring di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat bosan hingga dia hampir berjamur. Seorang penguasa agung alam dewa ternyata bosan sampai sejauh itu. Tawa gembira Tian Ming terdengar, dan dia sudah muncul di samping Feng Wuchen. Kakak Tian Ming, kultivasi dewa berdaulat bintang enam telah menembus begitu cepat. Feng Wuchen langsung gembira. Tian Ming memutar matanya dan berkata, berbicara kepadamu tentang terobosan sama saja dengan mencari masalah. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda ingin naik ke dunia suci? Tanya Tian Ming. Feng Wuchen duduk bersila dan melihat kehampaan. Matanya dipenuhi gairah saat dia berkata, bohong jika mengatakan bahwa saya tidak mau. Kehidupan damai seperti ini benar-benar tidak cocok untuk saya. Saya ingin berkultivasi, saya ingin berjuang, saya ingin untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak sabar untuk bergegas ke dunia suci sekarang juga. 2394. Haha. Melihat Feng Wuchen yang bersemangat, Tian Ming tidak bisa menahan tawa. Kakak Tian Ming, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak mau? Anda dulunya adalah seorang pembunuh di Sky Shadow Pavilion, bukankah Anda ingin menjadi lebih kuat? Feng Wuchen memandang Tian Ming dan bertanya. Tentu saja aku ingin, tetapi itu akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan belasan tahun. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Semakin kuat Anda, semakin Anda bisa melindungi orang yang ingin Anda lindungi. Tapi aku tidak rela saat ini, linger adalah segalanya bagiku. Tian Ming berkata sambil tersenyum tipis. Senyuman manis linger muncul di benaknya. Bertahan, saya kembali beberapa hari yang lalu untuk melihat-lihat. Bakat linger sangat tinggi, dan dia akan naik paling lama beberapa tahun. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Adik Feng, kamu masih belum mengerti. Tian Ming menepuk bahu Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum, setiap orang memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda. Kamu ingin menjadi lebih kuat, dan aku ingin menjadi stabil. Jagalah linger dengan baik. Oh benar juga, adik Feng, kapan kamu dan Xiao Xiao akan menikah? Kamu tidak boleh ceroboh, semua orang sedang menunggu. Tiba-tiba teringat sesuatu, Tian Ming bertanya dengan cepat. Berbicara tentang Ling Xiao Xiao, wajah Feng Wuchen menampakkan senyum bahagia, nanti, ibuku dan yang lainnya akan membicarakan hal ini, mengatakan bahwa mereka ingin menggendong cucu. Sekarang tidak ada musuh lagi, sekaranglah saatnya. Jangan biarkan Xiao Xiao menunggu terlalu lama. Aku sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan aku lebih berpengalaman daripada kamu. Wanita butuh pendampingan, mereka butuh perhatian dan kasih sayang pria, mereka butuh, Tian Ming memberikan pidato panjang lebar, melewatkan enam jam pendidikan. Feng Wuchen mendengarkan dengan penuh minat. Orang bisa membayangkan betapa bosan dan kesepiannya Feng Wuchen. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar waktu dihabiskan untuk berkultivasi dan segala macam hal. Hanya ada sedikit waktu untuk menemani Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen merasa sangat bersalah. Xiao Xiao, aku pasti akan memberimu pernikahan yang sangat spesial. Feng Wuchen sudah mempunyai ide di benaknya. Saudara Feng, Feng, pikirkan baik-baik. Zhu Yue dan yang lainnya akan naik. Saya harus melakukan perjalanan ke pintu alam dewa. Tian Ming tertawa sebelum menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen sepertinya tidak mendengar apapun. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya, dan wajahnya dipenuhi senyuman penuh harap. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen dan banyak orang dari Kuil Dewa Naga bertindak secara misterius. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Yang lebih aneh lagi adalah banyak orang dari Kuil Dewa Naga telah pergi. Tuan Feng, masalah ini telah diselesaikan. Setiap kekuatan besar di alam ilahi luar angkasa sedang berjuang untuk datang ke sini, kata Su Yuan dengan hormat. Tuan Feng, semua kekuatan dari tujuh alam ilahi, besar dan kecil, sedang bertempur untuk datang. Suara hormat Huang Yun terdengar. Tetua tamu, Tuan Penghancur Jiwa, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka semua mengatakan bahwa mereka belum pernah ke alam manusia. Semua orang mengatakan bahwa mereka ingin pergi. Tuan Penghancur Jiwa dan yang lainnya bahkan mengatakan bahwa ini lebih penting daripada kesengsaraan. Titik, Bahkan para siswa istana ilahi berjuang untuk pergi. Pelindung yang berkata dengan hormat, Tuan Feng, semua yang ada di alam surga sudah beres. Aku akan pergi ke alam manusia bersama sang kecil dan yang lainnya terlebih dahulu. Suara Liu Qing yang terdengar. Satu demi satu berita datang. Long, R, apa kabar? Di aula utama, Ibu Naga, Long Tianchou, Xiao Qingqing, Feng Zhengqiong, dan yang lainnya memasuki aula utama. Mereka semua tersenyum bahagia. Xiao Qingqing berkata dengan gembira, Chen R, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ibu, jangan khawatir. Semuanya sudah selesai. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Feng Qianyang tersenyum gembira. Wu Chen, waktunya telah ditentukan. Tujuh hari lagi. Tetua Agung, ubah waktunya menjadi antara Su dan Hai. Feng Wu Chen tersenyum. Alam surga. Dewa Naga. Pemimpin klan dan yang lainnya telah tiba. Semuanya, ikuti saya untuk menyambut pemimpin klan. Di antara Dewa Naga, semua orang bersorak liar. Pemimpin klan dan para tetua telah tiba. Banyak binatang roh yang sangat gembira. Mereka semua menyambut mereka dengan hormat. Tuan rumah telah tiba. Tuan rumah telah tiba. Tuan istana telah kembali dari alam dewa. Presiden telah tiba. Dia telah tiba. Banyak kekuatan besar di alam surga menyambut masing-masing Master Sekte, Master Aula, dan yang lainnya seakan-akan mereka sedang menyambut para dewa. Pada saat yang sama, pasukan utama di dunia manusia sedang gempar. Pavilion Artefak Abadi, Keluarga Zhang, Keluarga Baili, Suku Naga, Suku Raksasa, Sekte Beisuan, Akademi Jiwa Suci, dan kekuatan Transcendent lainnya di alam manusia semuanya melintas ke dalam kehampaan. Pemandangan spektakuler seperti itu mengejutkan banyak sekali penggarap di dunia manusia. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira akhir dunia telah tiba. Tuan pavilion tua dan para tetua bersiap untuk tiba. Suku Naga mengirimkan berita bahwa orang-orang dari semua pasukan utama telah tiba. Sang Guru Tua telah kembali. Para ahli dari kekuatan utama dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi saat mereka menatap kehampaan. Berdengung. Berdengung. Kekosongan di alam manusia tiba-tiba berguncang hebat. Kemudian, retakan cahaya keemasan yang terang terbuka. Gelombang aura yang sangat mengerikan menyebar dari retakan tersebut. Mereka di sini. Aura senior Liu Qingyang dan yang lainnya. Aura suku Naga. Aura keluarga Baili. Aura suku Raksasa. Pemimpin klan dan yang lainnya benar-benar kembali. Melihat retakan emas dan merasakan aura familiar dan menakutkan, para ahli dari kekuatan utama langsung bersemangat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok-sosok muncul dari celah emas itu. Mereka adalah Long Santian, Ling Muyun, dan yang lainnya. Pemimpin klan. Pemimpin klan lama juga kembali. Tuan pavilion tua telah kembali. Itu hebat. Pemimpin klan dan yang lainnya telah kembali. Para pakar dari pasukan utama begitu gembira hingga mereka menangis karena kebahagiaan. Selamat datang, pemimpin klan. Selamat datang, Master Pavilion. Selamat datang, pemimpin fraksi. Raungan keras yang mengguncang langit dan bumi menyebar dari kehampaan dan bergema di seluruh alam manusia. Panjang, pemimpin klan Long Santian, dan tetua suku Naga, dan pemimpin klan raksasa Ling Muyun dan yang lainnya. Liu Qingyang dari Kuil Naga, Miau Qingqing, dan tentara kekaisaran. Mereka adalah makhluk paling mengerikan di alam manusia. Mungkinkah Feng Wuchen juga kembali. Pemimpin fraksi Beisuan, Senior Yun Yusi, dan yang lainnya. Ya Tuhan, mereka semua ada di sini. Masih banyak ahli yang belum kita temui. Apakah Panglima kekaisaran kita akan kembali? Dia adalah kebanggaan kekaisaran kita. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di alam fana langsung tercengang dan sangat terkejut. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Kakak Feng, kau sangat senang. Kemana kau akan membawaku? Tanya Ling Xiao Xiao sambil terkekeh. Feng Wuchen tersenyum lembut dan berkata, Xiao Xiao, kamu akan tahu nanti. Ayo pergi. Eh, di mana orang-orang Kuil Naga? Apa yang mereka lakukan? Ling Xiao Xiao terkejut. Istana Dewa Naga ternyata kosong. Ayo pergi. Feng Wuchen tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia membawa Ling Xiao Xiao dan menghilang dalam sekejap. Begitu Feng Wuchen menghilang bersama Ling Xiao Xiao, Su Yuan memerintahkan, semua kekuatan di tujuh alam surgawi, dengarkan. Master Kuil Naga telah pergi ke alam manusia. Semuanya, serang. Tujuh alam surgawi langsung terguncang. 2.395. Pintu alam dewa, membuka. Su Yuan meraung, dan pintu alam dewa yang telah disegel selama puluhan ribu tahun akhirnya terbuka lagi. Dengeng dengungan. Pintu besar alam dewa muncul di kehampaan, dan dipenuhi aura kuno. Pada saat ini, para ahli dari berbagai alam telah berkumpul di sekitar pintu alam dewa, bahkan ada banyak kekuatan besar yang telah keluar dengan kekuatan penuh. Yang terhormat Su Yuan, mengapa Anda belum membukanya? Gu Tianyang bertanya dengan cemas. Dong Huang Wuji berkata dengan wajah datar, segel pintu alam dewa telah dilepas oleh teman kecil Feng. Karena kita semua ada di sini, mengapa kamu tidak membukanya? Su Yuan, apakah kamu minta dipukuli? Su Yuan, buka pintunya. Kami baru saja berpikir untuk pergi ke dunia manusia untuk melihatnya, teriak Huang Yun, dan sekelompok orang di belakangnya mengikutinya. Mendengar itu, Su Yuan tersenyum pahit dan berkata, Senior, mohon jangan salah paham. Bukannya aku tidak ingin membuka pintu, tetapi sekarang belum waktunya. Tuan Feng berkata bahwa pintu alam dewa akan dibuka ketika saatnya tiba. Su Yuan, beritahu kami jam berapa sekarang tepatnya? Tanya Mihun. Mihun-mihun, Tuan Feng berkata bahwa pintu alam dewa akan dibuka pada pukul 7. Sudah waktunya, mohon tunggu sebentar lagi, jawab Su Yuan dengan hormat. Dong Huang Wuji menganggup dan berkata, karena teman kecil Feng sudah mengatakannya, sebaiknya kita menunggu sedikit lebih lama. Kita tidak boleh ceroboh dalam hal ini. Feng Wu Chen sekarang adalah penguasa baru dari tujuh alam dewa, dan dia adalah eksistensi yang paling menakutkan. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Semua kekuatan di tujuh alam dewa harus menunggu dengan sabar. Tidak ada yang berani menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dunia manusia. Langit telah menjadi gelap, dan bulan sabit menggantung tinggi di langit. Ruangan itu luar biasa tenang. Feng Wu Chen turun dari langit dengan Ling Xiao Xiao di tangannya, dan perlahan mendarat di bulan sabit. Saudara Feng, apakah ini istana dewa naga dunia manusia? Ling Xiao Xiao terkejut. Meskipun gelap, dia sangat mengenal aura dunia manusia, dan secara kasar dapat melihat istana dewa naga di bawahnya. Ya, ini adalah alam manusia. Feng Wu Chen tersenyum senang. Saudara Feng, kita sudah lama tidak kembali ke alam fana. Aku sangat merindukannya. Sekarang kita bisa kembali dan melihat-lihat. Ling Xiao Xiao berkata sambil tersenyum bahagia. Wajahnya yang manis bagaikan bidadari. Namun, Ling Xiao Xiao tampaknya tidak menyadarinya. Ruangan itu sangat sunyi, begitu sunyi sehingga tidak ada satu suara pun yang terdengar. Jika Xiao Xiao menyukainya, kita bisa sering kembali lagi di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah tempat kita tinggal selama bertahun-tahun, dan juga tempat kita dilahirkan. Feng Wu Chen tersenyum lembut dan memeluk Xiao Qingqing dengan lembut. Banyak kenanganku ada di alam fana. Senang sekali bisa memiliki kakak Feng di sisiku. Ling Xiao Xiao tersenyum senang, dan bibir merahnya menyentuh wajah Feng Wu Chen dengan lembut. Feng Wu Chen langsung merasa bahwa dia lah orang paling bahagia di dunia. Xiao Xiao, apakah kamu bersedia menikah dengan kakak Feng? Melihat Ling Xiao Xiao, Feng Wu Chen bertanya dengan lembut. Ling Xiao Xiao sedikit terkejut dan tidak bereaksi. Dia pikir dia salah dengar, tetapi wajah cantiknya langsung memerah, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ling Xiao Xiao mendengar Feng Wu Chen mengucapkan kalimat ini. Air mata kebahagiaan dan rasa syukur mengalir di wajah cantiknya, dan dia menangis karena bahagia. Kalimat ini datang terlalu tiba-tiba. Xiao Xiao, apakah kamu bersedia? Feng Wu Chen bertanya lagi. Ling Xiao Xiao sangat senang sehingga dia menganggup berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi, dan berkata, ya, Xiao Xiao bersedia. Itu bagus. Kirim mereka ke kamar pengantin. Tepat saat Ling Xiao Xiao menyetujuinya, raungan Liu Qing yang tiba-tiba terdengar di Istana Dewanaga. Raungan yang tiba-tiba itu membuat Xiao Qing Qing ketakutan. Haha, kirim mereka ke kamar pengantin. Bei Dou Yan, Zhang Jun Lan, dan yang lainnya meraung kegirangan. Qing Yang, Qing Qing, Zhang Kecil, Lan Yue, Ling Xiao Xiao terkejut saat mengetahui. bahwa Liu Qing Yang dan yang lainnya sebenarnya ada di dunia manusia. Detik berikutnya, sorak-sorai yang menggetarkan bumi membumbung tinggi ke angkasa dari bawah Istana Dewanaga, langsung ke awan, dan momentumnya mengguncang surga. Istana Dewanaga yang awalnya redup langsung terang. Istana besar itu digantung dengan kata, kebahagiaan, dan teratai merah menghubungkan langit dan pemukulan gong dan genderang. Itu penuh dengan kegembiraan. Semua kejadian yang tiba-tiba ini membuat Ling Xiao Xiao terkejut sekaligus senang. Ini jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Long Tian Chou, Long Mu, Feng Zheng Kiong, Xiao Qing Qing, Ling Muyun, Ling Xuan, dan yang lainnya berjalan keluar dari Aula Utama satu demi satu. Ayah, Ibu, Ling Xiao Xiao terkejut lagi. Alun-alun Istana Dewanaga yang luas mengumpulkan pusat kekuatan dari semua kekuatan utama di dunia manusia. Selamat kepada Tuan Istana Dewanaga karena telah menikahi Ling Xiao Xiao sebagai pengantinnya. Semoga kedua mempelai segera mempunyai momongan. Semua orang mengucapkan selamat. Selamat kepada Panglima Besar karena telah menikahi Ling Xiao Xiao sebagai istrinya. Semua orang di kerajaan api yang menghanguskan berteriak dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama alam surga melintas ke langit di atas Istana Dewanaga dan mengucapkan selamat. Selamat kepada Tuan Istana Dewanaga karena telah menikahi Ling Xiao Xiao sebagai pengantinnya. Semoga kedua mempelai menjadi tua bersama. Suara ucapan selamat terdengar di seluruh dunia. Wuss. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang muncul di dunia manusia. Kelompok besar orang ini jumlahnya mencapai ratusan ribu. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang dapat membuat para petinggi dunia manusia dan alam surga merasa takut. Ini adalah pasukan dari alam surgawi. Dan ini hanya perwakilan kekuatan besar di alam surgawi. Selamat kepada Tuan Feng atas pernikahannya. Ini adalah berkah dari kekuatan besar alam surgawi. Gelombang demi gelombang suara menyebar ke setiap sudut dunia manusia. Tetua tamu, kami di sini untuk mengucapkan selamat atas nama alam surgawi. Mihun tersenyum gembira. Selamat kepada Tuan Feng, Menzentian dan yang lainnya mengucapkan selamat dengan hormat. Adalah hal yang wajar jika para tokoh terkemuka dari alam surga datang, tetapi kali ini, bahkan alam surgawi pun datang. Semua kekuatan utama di dunia manusia terkejut, dan semuanya menatap dengan mata terbelalak. Penatua tamu, Lord Feng, atas nama alam surgawi. Feng Wuchen benar-benar mengundang alam surgawi, dan jumlahnya sangat banyak. Pusat kekuatan utama dunia manusia bahkan tidak mengetahui apa itu alam surgawi. Wuss! Saat orang-orang di dunia manusia dan alam surga tercengang, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik lainnya muncul dalam sekejap. Mereka adalah ratusan ribu pembangkit tenaga listrik dunia ilahi ruang dan waktu yang dipimpin oleh Gunung Roh Phoenix. Kami di sini untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Feng karena telah menikahi Ling Xiao-Siao sebagai istrinya atas nama dunia ilahi ruang dan waktu. Semua orang dari Phoenix Spirit Mountain berkata dengan gembira. Dunia ilahi ruang dan waktu. Dunia macam apa ini? Orang-orang di dunia manusia dan alam surga kembali tercengang. Itu belum berakhir. Orang-orang dunia suci datang. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Saudara Feng atas pernikahan Anda atas nama dunia suci dan alam Dewanaga. Suara Santong terdengar hampa. Santong, Long Tianchou dan yang lainnya terkejut. Bahkan senior Santong ada di sini. Kakak Feng, apakah kamu yang mengatur ini? Ling Xiao-Siao benar-benar tercengang, dan dia tidak dapat mempercayainya. Kemudian, dia melihat ke arah Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen tersenyum lembut dan berkata, Ya, saya ingin memberi kejutan besar pada Xiao-Siao. Saya ingin memberikan pernikahan terbesar kepada Xiao-Siao. Saya ingin semua orang di dunia manusia, alam surga, alam dewa, dunia ilahi ruang dan waktu mengetahui hal itu Ling Xiao-Siao adalah istriku, Feng Wu Chen. Kejutan terbesar. Pernikahan terbesar di lima bidang. 2396. Ling Xiao-Siao sangat tersentuh hingga air mata mengalir di pipinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wu Chen dan mulai meninju dan menendangnya. Dia menggunakan semua trik jahatnya. Xiao-Siao sangat beruntung. Miao King Ching, Yang Meir, Lan Yue, dan gadis-gadis lainnya merasa tersentuh dan iri. Mereka juga hampir menangis. Huhu, sangat tersentuh. Saya sangat tersentuh. Liu Qingyang, yang berdiri di samping, menangis terseduh-seduh. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Wajah cantik Miao Qing Ching membeku. Dia mengulurkan tangan ke pinggang Liu Qingyang dan menyatukan jari telunjuk dan ibu jarinya. Liu Qingyang tidak bisa menahan gemetar, dan air matanya langsung surut. Miao Qing Ching menjepit dengan dua jari dan memutarnya. Aduh, rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Liu Qingyang tiba-tiba menjerit seperti Bruce Lee. Sudah waktunya, ayo mulai bekerja. Miao Qing Ching memarahi dan melotot ke arah Liu Qingyang. Ya, tunanganku, Liu Qingyang serius. Kakak beradik, dengarkan perintahku. Ikat kedua mempelai, kirim mereka ke kamar pengantin. Menyerang, mereka yang menantangku. Pukuli dia sampai dia menyerah melawan. Teriak Liu Qingyang dengan aura yang agung. Atas perintah Liu Qingyang, tujuh hingga delapan pemuda dan pemudi dari kuil dewa naga bergegas ke langit. Zhang Junlan, Bei Dou Yan, Ye Tianwei, dan Lin Yu adalah satu tim yang menculik Feng Wuchen. Miao Qingqing, Yang Meyer, Tian Lan, dan Dong Huang Yue adalah satu tim yang menculik Ling Xiao Xiao. Kakak Feng, Xiao Xiao, aktor terbaik dan aktris terbaik muncul. Mereka membuatnya tampak seperti mereka berpisah dengan hidup mereka. Ekspresi sedih dan sedih kedua belah pihak terlihat sangat jelas. Selain orang bodoh, tidak ada orang yang akan tertipu. Cepat, kirim mereka ke kamar pengantin. Tidak ada kesalahan. Liu Qingyang berteriak dengan tegas. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Cepat, 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 teriak Zhang Junlan, seolah-olah mereka sedang merampok bang. Kirim mereka ke kamar pengantin. Kirim mereka ke kamar pengantin. Teman-teman bajingan Feng Wuchen berteriak satu demi satu, seolah-olah mereka ingin melihat dunia dalam kekacauan. Para ahli dari berbagai dunia semuanya tertawa. Di bawah pengaturan sempurna Direktur Liu Qingyang, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao diculik. Hahaha, hahaha, Liu Qingyang mendongakkan kepalanya dan tertawa seperti ayam jantan. Ledakan. Liu Qingyang, yang tertawa terbahak-bahak seperti sedang bermimpi basah, dipukul kepalanya dengan keras. Apakah kamu sudah selesai meratap dan melolong? Kenapa kamu tidak bekerja? Liu memarahi dengan marah. Aku berkata, Ayah, tidak bisakah ayah bersikap lebih lembut? Liu Qingyang menutupi kepalanya dengan ekspresi polos. Jika kamu tidak menikahi Qingqing, aku akan mematahkan kakimu. Minggir kau. Liu berteriak dengan marah. Ia mengangkat tangannya dan hendak memukulnya lagi. Liu Qingyang begitu takut sehingga ia segera melarikan diri. Berikutnya adalah segala macam riasan dan mengenakan gaun pengantin. Sujud pertama ke langit dan bumi, sujud kedua kepada orang tua, suami istri saling sujud, anggota keluarga mengucapkan terima kasih, dan seterusnya. Sebuah perjamuan untuk satu juta orang diadakan di kehampaan Alun-Alun Kuil Naga. Pemandangan itu spektakuler dan pastinya unik. Hal ini memungkinkan semua orang menikmati perjamuan di atas awan. Setelah jamuan makan, tibalah waktunya untuk mengganggu kamar pengantin. Kakak Feng, bertindaklah saat waktunya tiba. Jangan bersikap lunak di saat kritis. Wujud harimau dan macan tutul, jebak tangannya. Teriak Liu Qingyang di luar pintu. Sekelompok orang itu tampak serius. Huff, tidak bisa dipastikan siapa yang akan berhati lembut. Siaw-siaw, patahkan cakar harimau dan macan tutulnya dengan tinju belalang sembah, lakukan yang terbaik. Miau Qingyang berteriak dengan marah. Ekspresi kedua belah pihak sangat serius, saling balas dendam. Garis panjang terbentuk dari pintu kamar pengantin ke Alun-Alun Kuil Naga, dan akhirnya terhubung ke langit. Di sisi kiri pintu adalah barisan Feng Wu Chen, agung dan tak terkalahkan. Di sisi kanan pintu ada barisan Ling Xiao-siaw, sombong dan pantang menyerah. Kedua belah pihak saling berhadapan, penuh dengan bubuk mesiu, seperti api dan air. Tinju mantis berdoa bukanlah apa-apa. Kakak Feng, tinju penakluk harimau sangat ganas, hancurkan tinju belalang sembah. Liu Qingyang berteriak. Siaw-siaw, teknik mengalahkan anjing dengan tongkat. Lan Yue berteriak. Teknik tongkat pukul anjing bisa menaklukkan harimau. Siapa yang ingin kau tipu? Bei Dou Yan berteriak. Lalu teknik tongkat pemukulan harimau. Sapu ke segala arah. Miao Qingqing berteriak dengan tangan di pinggul, sepertinya dia tidak takut pada siapapun. Kakak Liu, teknik tongkat pemukulan harimau tampaknya sangat ampuh. Dong Zhantian berkata dengan hati-hati. Mem, sangat hebat. Liu Qingyang menganggup dengan serius. Ia melihat ke arah barisan panjang dan bertanya, siapa yang tahu cara mematahkan teknik tongkat pemukulan harimau? Lin Suantian, apakah Anda punya cara untuk memecahkannya? Lin Suantian melirik Lin Suixian dan melihat bahwa dia sedang memelototinya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Ketua Huang Yun, bagaimana dengan Anda? Liu Qingyang bertanya lagi. Qingyang, ini tidak mudah untuk dipatahkan. Ketika seorang wanita menggunakan teknik tongkat pemukulan harimau, kekuatannya tidak sederhana. Gerakan normal tidak dapat mematahkannya. Huang Yun menganalisis dengan serius. Kamar pengantin itu seperti pertarungan antara dua tuan. Momentum kedua belah pihak telah mencapai puncaknya. Kaka Qingyang, naga yang menundukkan delapan belas telapak tangan dapat menaklukkan seekor harimau. Teriak seseorang. Langkah yang bagus. Sempurna. Liu Qingyang sangat gembira. Ia segera berkata, Kaka Feng, gunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga, hancurkan teknik tongkat pemukulan harimau, dan gunakan naga ganda yang muncul dari laut. Kau pasti bisa menang. Apakah jurus naga penakluk delapan belas tapak sehebat itu? Yang Meyer berteriak, Xiao Xiao, gunakan teknik titik tekanan bunga matahari untuk menutup titik-titik tekanannya. Buat dia tidak bisa bergerak dan menggunakan kekuatannya. Langkah yang bagus. Langkah bagus. Sisi perempuan bersorak. Mereka semua terkesan. Huff. Bagaimana menurutmu? Miao Qingqing mengangkat dagunya dengan bangga. Liu Qingyang mengerutkan kening. Ia menyentuh dagunya dan berkata, Ini tidak baik. Ia tidak bisa bergerak dan menggunakan kekuatannya. Bagaimana kita bisa menyerang? Langkah ini sangat menakutkan. Sulit untuk dipatahkan. Yi Tianxing menggelengkan kepalanya dengan serius. Dong Huang Senior, Apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Lin Anda bertanya. Dong Huang Wu Ji tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di belakangnya, Mi Hun dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Dong Huang Wu Ji juga menjadi bagian dari pesta kamar pengantin. Orang-orang berusia tujuh puluhan dan delapan puluhan juga datang untuk ikut bersenang-senang. Betapa tidak tahu malunya mereka. Siapa yang punya cara untuk memecahkannya? Katakan padaku secepatnya. Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Dia tampak seperti seseorang sedang menggali kuburan leluhurnya. Ada antrean panjang. Mereka mengajukan pertanyaan satu demi satu. Mereka bahkan menanyakan tentang tim di angkasa. Bai Li Yu Feng berkata dengan serius, King Yang, jurus ini terlalu kuat. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Liu Qingyang, Apakah kamu sudah memikirkannya? Tidak banyak waktu tersisa. Jika Anda tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkannya, Anda kalah. Yun Yu Zi bertanya dengan serius. Sialan, Sebenarnya ada seorang hakim. Apakah ini masih pesta kamar pengantin? Paman Feng, Apakah kamu punya jurus yang bagus? Akhirnya, Liu Qingyang menatap Feng Zhengkyong untuk meminta bantuan. Jangan lihat aku. Paman Feng tidak tahu gerakan aneh ini. Feng Zhengkyong segera menggelengkan kepalanya. Mengaku kalah sekali, kata Yun Yu Zi dengan serius. Formasi Liu Qingyang. Mengakui kekalahan dua kali, kata Yun Yu Zi lagi. Formasi Liu Qingyang. Akui kekalahan tiga kali, teriak Yun Yu Zi di akhir. Tunggu. Liu Qingyang tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh, menunggu Liu Qingyang menghentikan gerakannya. Huff. Itu hanya teknik titik tekanan bunga matahari. Tidak ada apa-apanya. Liu Qingyang tersenyum bangga dan berkata, Huff. Kakak Feng. Gunakan teknik mengakui kekalahan. 2397. Patua mengumumkan bahwa Liu Qingyang mengaku kalah. Yun Yu Zi mengumumkan dengan keras. Qingyang, Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah Yongchun menang? Dia kalah begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Dia bahkan tidak menggunakan tangan cakar naga. Saudara Qingyang, Sembilan strategi dugu juga bisa melakukannya, kan? Kalau tidak, Drunkenvis juga bisa melakukannya. Kenapa dia mengaku kalah? Liu Qingyang memutar matanya. Di kamar pengantin, Feng Wuchen memuntahkan tiga liter darah. Bagaimana dia bisa melakukannya jika dia tidak bisa bergerak? Apakah ini masih bisa disebut kamar pengantin? Feng Wuchen mengutuk Liu Qingyang 500 kali di dalam hatinya. Kakak Feng, Kamu belum bisa bergerak. Di kamar pengantin, Saat Feng Wuchen hendak berbicara, Ling Xiao Xiao menghajarnya. Feng Wuchen tersenyum canggung dan memarahi, Qingyang, Bajingan itu, Aku akan memberinya pelajaran besok pagi. Saudara Feng tidak bisa bergerak, Tapi Xiao Xiao bisa. Ling Xiao Xiao berjalan mendekat sambil menyeringai. Feng Wuchen terkejut dan berkata dengan ngeri, Xiao Xiao, Apa yang kamu lakukan? Jangan datang, Jangan datang, Ah! Menekan. Liu Qingyang, Berhenti di sana. Membantu. Kakak Feng mau membunuh seseorang. Jika aku menangkapmu, Aku akan mematahkan kakimu. Keesokan paginya, Teriakan Liu Qingyang terdengar. Dia berteriak minta tolong seperti ayam jantan yang berkokok di pagi hari. Pernikahan yang menggemparkan kelima kerajaan itu berlalu dengan penuh sukacita. Kemudian tibalah saatnya bagi Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao untuk berduaan. Para ahli dari semua alam kembali ke rumah. Santong berkata dia akan menunggu mereka di dunia suci dan pergi. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Budidaya sebagian besar orang di Kuil Naga telah mencapai puncak alam dewa. Mereka bisa naik kapan saja. Namun, Long Tian Chou dan ahli generasi tua lainnya memutuskan untuk tinggal di tujuh alam dewa untuk sementara waktu dan membiarkan generasi muda bertarung di dunia suci terlebih dahulu. Lin Suantian juga memutuskan untuk tinggal di alam dewa untuk menemani Lin Suixian. Dia akan naik ke alam dewa ketika Lin Suixian mencapai alam kenaikan abadi. Di atas kekosongan, Dong Huang Wuji, Mi Hun, Kian Hun, Gu Inu, Sue Zan Shen dan yang lainnya siap untuk naik. Di Kuil Dewanaga, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Zhang Jun Lan, Liu Qingyang, Miao Qing Qing, Lan Yue, Liu Wuhan, Long Nityan, Long Qinghun, Bei Dou Yan, Yi Tian Xing, dan lebih dari seratus ahli muda juga siap untuk naik. Seratus orang naik ke dunia suci. Pemandangan itu sungguh spektakuler dan sungguh mengejutkan. Ada lautan manusia di mana-mana, dan hampir semua pusat kekuatan dari tujuh alam dewa berkumpul di sini. Feng Wu Chen dan yang lainnya adalah kelompok orang kedua yang naik ke dunia orang suci setelah Zhu Yinkui. Setelah bertahun-tahun, Zhu Yinkui adalah orang pertama yang naik ke dunia orang suci, dan tidak ada orang lain yang naik setelahnya. Berdengung-berdengung. Dong Huang Wu Ji dan yang lainnya adalah yang pertama memicu kesengsaraan surgawi. Kekosongan itu dipenuhi awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Sembilan pusaran kesengsaraan petir besar mengembun satu demi satu. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao dan lebih dari seratus ahli muda juga melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk memicu kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Adegan yang sangat mengejutkan muncul. Di kehampaan yang luas, lebih dari seratus pusaran kesengsaraan surgawi yang besar muncul, dan guntur bergemuruh terus-menerus di tujuh alam dewa. Lebih dari seratus kesengsaraan surgawi menimpa pada saat yang sama. Pada saat itu, semua orang di tujuh alam dewa menahan nafas. Wajah mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Semua orang menatap kehampaan seolah ingin mengingat pemandangan yang sangat mengejutkan ini selamanya. Adegan ini sungguh mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menggunakan teknik suci mereka untuk memblokir kesengsaraan surgawi. Ledakan itu tak henti-hentinya dan mengguncang seluruh tujuh alam dewa. Mereka bahkan tidak menganggap serius kesengsaraan surgawi pertama. Di bawah dukungan Sein dan Divine Weapon yang kuat, Heavenly Tribulation kedua juga berhasil dihalangi. Namun, banyak orang yang terluka karenanya. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat gugup. Mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Bagaimana mereka bisa bertahan pada kesengsaraan surgawi ketiga. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir. Jika dia tidak memiliki tingkat kepercayaan tertentu, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka menjalani kesengsaraan surgawi. Adapun kesengsaraan surgawi ketiga, semuanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan menggunakan semua yang mereka tahu. Mereka menggunakan berbagai jimat yang telah disiapkan Feng Wuchen untuk mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan pada akhirnya, mereka semua terluka parah dan berhasil melewati kesengsaraan. Kita berhasil. Haha, kita berhasil. Kesengsaraan surgawi ketiga benar-benar mengerikan. Kupikir aku tidak akan mampu menahannya. Kami sudah memberikan yang terbaik, tapi kami masih menderita cedera serius. Untungnya, kita memiliki pola jimat pertahanan dan serangan Master Aliansi. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menahan kesengsaraan surgawi ketiga. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, Liu Qingyang dan yang lainnya merasa benar-benar lega dan gembira. Orang-orang di kuil naga juga benar-benar santai. Masing-masing dari mereka menanggung penghinaan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari segala arah, setelah menahan tekanan mengerikan berupa keringat seperti hujan, langsung menjadi bersemangat. Saudara Feng, kita berhasil. Ling Xiao Xiao berteriak gembira. Bagus sekali. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Setelah beberapa saat, setelah kesengsaraan surgawi menghilang, lebih dari seratus pusaran petir menyinari pilar cahaya kemasan yang menyelaukan pada saat yang sama, menyelimuti orang-orang yang mengalami kesengsaraan surgawi. Luka serius sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Energi dalam tubuh juga cepat diubah menjadi energi dunia suci. Akhirnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di tujuh alam dewa, pilar cahaya kemasan menghilang ke dalam pusaran. Ayah, ibu, apakah kalian benar-benar sudah memikirkannya? Feng Wuchen menatap kuil naga dan bertanya. Xiao Qing Qing tersenyum bahagia dan berkata, Chen Er, kami tidak terburu-buru. Kami baru saja naik ke alam dewa belum lama ini. Kami belum melihat ke tujuh alam dewa dengan benar. Kita masih harus mengurus orang-orang yang baru saja naik dari alam surga. Feng Qiyanyang menambahkan sambil tersenyum. Tamu tetua, kita masih butuh waktu untuk membuat pengaturan. Seharusnya tidak lama lagi kita akan naik ke dunia suci. Kaisar pemusnahan tersenyum gembira. Mereka tidak terburu-buru. Selamat tinggal semuanya. Ayah, ibu, hati-hati. Aku akan menunggumu di dunia suci. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan, lalu langsung berlari ke langit. Di bawah tatapan kaget dari para pembudidaya tujuh alam dewa yang tak terhitung jumlahnya, Feng Wuchen langsung merobek kekosongan dan masuk. Dia tidak perlu menjalani kesengsaraan surgawi. Ini, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya langsung ketakutan. Long, R tidak perlu menjalani kesengsaraan surgawi lagi. Long Tian Chou tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kultivasi Tuan Feng begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan kesengsaraan surgawi. Bola mata Huang Yun hampir rontok. Bukankah kultivasi kepala guru terlalu menakutkan? Para siswa istana dewa semuanya tercengang. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Tuan Feng tidak perlu memicu kesengsaraan surgawi. Dia langsung pergi ke dunia suci. Menzentian menggosok matanya dengan keras. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi gempar setelah pulih dari keterkejutan mereka. Gerbang Dunia Suci Dong Huang Wuji, Mi Hun, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya muncul entah dari mana. Feng Wu Chen adalah orang terakhir yang muncul. Pada saat ini, energi mereka telah sepenuhnya diubah menjadi energi Sein Origin, dan budidaya mereka telah mencapai alam Sein Bintang 1. Ini seharusnya menjadi gerbang dunia suci, sama seperti alam dewa. Ayo masuk dan melihat dunia suci. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan memimpin untuk masuk. Yang lain mengikuti dari belakang. 2398 Desir, 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 sosok-sosok terbang keluar dari gerbang dunia suci satu demi satu. Mereka adalah Feng Wu Chen dan yang lainnya. Gerbang dunia suci tidak berpindah selama ratusan tahun. Jika ada orang di dekatnya, mereka akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lebih dari seratus orang keluar dari gerbang dunia suci pada saat yang bersamaan. Ini berarti mereka naik bersama. Dunia suci telah ada selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah terjadi pemandangan yang begitu mengejutkan. Wah, inikah dunia suci? Itu begitu indah. Energi spiritual langit dan bumi begitu padat. Miao Qingqing, Lan Yue, dan yang lainnya tertarik dengan dunia suci. Sejauh mata memandang, barisan pegunungan besar mengjulang tinggi hingga ke awan. Dari jauh, orang bahkan bisa melihat banyak istana megah dan megah yang megah dan megah. Di bawah hutan, ratusan bunga bermekaran. Binatang-binatang suci dan burung-burung bermain di hutan. Dibandingkan dengan tujuh dunia dewa, dunia suci lebih indah. Liu Qingyang melihat sekeliling dan berkata, Ini mirip dengan tujuh alam dewa. Hanya saja energi spiritualnya puluhan kali lebih kuat. Ada lebih banyak gunung, air, batu, pohon, istana, orang, dan ahli. Semua orang terdiam. Tidak akan ada yang mengira kau bisu jika kau tidak berbicara. Miao Qingqing memarahi dengan suara rendah dan melotot ke arah Liu Qingyang. Hanya dengan tatapannya saja, Liu Qingyang langsung berubah menjadi murid yang baik dan penurut. Saya bisa merasakan aura banyak binatang suci yang kuat datang dari segala arah. Sepertinya dunia suci berbeda dari dunia dewa, kata macan tutul liar. Setiap dunia adalah satu dunia. Itu hanya sebuah divisi. Tidak akan ada banyak perbedaan. Namun, dibandingkan dengan dunia dewa, dunia suci jauh lebih kuat dalam segala aspek, kata Mihun sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, setelah naik ke dunia suci, kekuatan kita akan meningkat. Kakak Feng, kali ini kami tidak akan kalah darimu, kata Liu Qingyang dengan percaya diri. Semua orang berada di garis awal yang sama. Bahkan jika kecepatan kultifasi mereka tidak secepat Feng Wuchen, mereka tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Saudara Feng, kalian telah naik. Saat semua orang bersemangat, tawa santong terdengar. Lalu, diam muncul diam-diam. Senior Santong, melihat Santong, semua orang sangat gembira. Dong Huang Wuji, penghancur jiwa, dan dewa perang agak tersanjung. Meskipun Santong baru berusia awal tiga puluhan, dalam hal kesedihan dan kemarahan, Santong masih lebih tua dari mereka. Santong, bagaimana kamu tahu kita sudah naik? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Santong menyeringai dan berkata, itu mudah saja. Dewa naga telah mengirim orang untuk mengawasi alam dewa. Saat kalian naik ke atas, aku sudah mengetahuinya. Kalian baru saja tiba di alam suci, jadi kalian pasti belum familiar dengan alam suci. Ayo pergi, ikuti aku ke alam dewa naga. Aku akan memberitahu kalian tentang hal itu selagi aku berada di sana. Santong melanjutkan sambil tersenyum. Santong, kami sudah berdiskusi dan memutuskan untuk mencari tempat membangun menara alkemis ilahi di alam suci. Kami tidak akan pergi ke alam dewa naga, kata Annihilation Sol sambil tersenyum tipis. Sepertinya senior Annihilator masih belum bisa melepaskan pagoda ilahi. Ye Ji Anying tersenyum tipis. Itu tidak buruk. Kau pasti bisa mengguncang dunia orang suci di masa depan. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak keberatan. Teman kecil Feng, jaga diri baik-baik. Annihilation Sol dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka lalu bangkit. Annihilation Sol dan Dong Huang Wuji secara alami memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak ingin pergi ke alam dewa naga. Pertama, mereka baru saja naik dan lemah. Kedua, mereka tidak ingin tinggal di bawah atap orang lain. Feng Wuchen secara alami dapat menebaknya, jadi dia tidak keberatan. Setelah Annihilation Sol dan yang lainnya pergi, Beidou Yan buru-buru bertanya, Master Aliansi, haruskah kita membangun istana dewa naga kita sendiri? Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Huo Ling Tian. Huo Ling Tian. Santong terkejut. Senior Santong, Huo Ling sudah menyerah pada kakak Feng. Liu Qing yang buru-buru menjelaskan. Begitu, keberuntunganmu lumayan. Ayo pergi. Santong mengangguk dan terbang bersama semua orang. Setelah Santong dan yang lainnya pergi, sosok lain melintas. Itu adalah seorang lelaki tua. Jika Feng Wuchen dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali orang ini sebagai Zhu Yinkui. Feng Wuchen, kau telah menghancurkan usaha keras Pak Tua di tujuh alam dewa. Pak Tua pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pak Tua ingin menggunakan darahmu untuk menekan iblis lilin. Karena kamu sudah naik ke alam suci, tunggu saja pembalasan dendam tak berujung dari Pak Tua. Jika aku tidak membunuhmu, Feng Wuchen, Pak Tua itu bukan manusia. Wajah Zhu Yinkui sangat muram dan penuh niat membunuh. Berita mengenai kenaikan Feng Wuchen ke dunia suci telah menyebar di alam dewa naga. Pada saat ini, di istana dewa naga yang besar dan megah, eselon atas dari berbagai kekuatan telah berkumpul. Mereka sedang menunggu dewa naga tertinggi turun ke alam dewa naga. Leluhur, yang tertinggi baru saja naik dari alam dewa dan kultifasinya lemah. Saya khawatir bahwa kekuatan utama alam dewa naga, di aula utama, Ni Wu Feng tampak khawatir. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Long Xion tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir tentang ini. Feng Wuchen telah mengalami alam manusia, alam surga, dan alam dewa. Dia telah melihat banyak hal ini. Dia bisa mengatasinya diri. Huff, Feng Wuchen adalah dewa naga tertinggi dari alam dewa naga. Aku ingin melihat siapa yang berani menyinggung perasaannya. Long Xion yang pemarah berteriak dengan marah. He he, akhirnya aku menunggu hari ini. Untuk bisa menghidupkan kembali kekuatan asal-usul dewa naga yang telah menghilang selama seratus ribu tahun, anak ini jelas tidak sederhana. Long Xion tertawa gembira. Siapa yang berani memprovokasi dia? Saudara Feng sangat menakutkan. Bahkan ahli paling menakutkan di dunia suci pun adalah seekor semut di depannya. Long Qianye diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia hanya berharap mereka yang tidak memiliki mata tidak akan memprovokasi Feng Wuchen. Di pagoda reinkarnasi penentang surga di cincin ilahi Feng Wuchen, setiap ahli memiliki kemampuan mengerikan untuk memusnahkan dunia suci dengan lambayan tangan mereka. Dia ada di sini. Long Xion tertawa gembira. Santong telah membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke wilayah alam dewa naga. Pada saat ini, mereka terbang menuju kuil dewa naga. Sepanjang perjalanan, Feng Wuchen dan yang lainnya melihat banyak gunung dan istana megah, dan juga bertemu banyak ahli. Seluruh wilayah timur adalah alam dewa naga. Bukankah ini terlalu besar? Liu Qingyang dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Siapa sangka bahwa Long Xion, yang terlihat di tujuh alam ilahi, sebenarnya adalah nenek moyang para dewa naga kuno, dan bahkan memiliki budidaya yang sangat menakutkan. Seluruh wilayah timur adalah kekuatan dewa naga. Seberapa mengerikan itu, seluruh tubuh Zhang Junlan bergetar. Ketika pertama kali datang ke dunia suci, dia tidak berani membayangkannya sama sekali. Kita harus tahu bahwa wilayah timur dunia suci sangatlah luas. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan mengerikan yang tersebar? Jangan memujinya seperti itu. Kuil dewa naga memiliki banyak kekuatan besar yang tersebar di seluruh wilayah timur. Tidak semua pasukan wilayah timur termasuk dalam kuil dewa naga. Hanya saja wilayah timur disebut alam dewa naga. Kekuatan besar lainnya di wilayah timur tidak berani mengatakan apapun. Kekuatan ketiga leluhur itu cukup mengerikan. Santong tertawa ringan. Jadi begitu, Feng Wuchen dan yang lainnya mengangguk. Santong mengangkat dagunya dan berkata sambil tersenyum, kuil dewa naga tidak jauh di depan. Para leluhur pasti sudah tidak sabar. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di langit di atas kuil dewa naga, sekelompok besar ahli berlutut dengan hormat, Selamat datang dewa naga tertinggi di dunia suci. 2399 Dewa naga tertinggi Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa gelar dewa naga tertinggi begitu menakutkan. Semua ahli di bawah dewa naga, kecuali tiga leluhur, berlutut. Bukankah itu berarti Feng Wuchen sudah menjadi penguasa dunia suci saat dia baru saja naik tahta? Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mereka semua adalah pakar yang jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan seorang penjaga biasa pun lebih kuat dari mereka. Siapa yang tidak kaget dengan pemandangan ini? Feng Wuchen juga tercengang. Ini bukan dunia ilahi, tetapi dunia suci. Kakak kedua, saudara ketiga, dia adalah Feng Wuchen. Long Sihun tersenyum tipis. Kedua leluhur itu mengamati Feng Wuchen dan menganggup puas. Wajah tua mereka penuh dengan senyum bahagia. Kami akhirnya bertemu. Dewa naga memiliki keturunan seperti itu. Itu adalah berkah dari dewa naga. Haha, Long Sihun tertawa gembira. Lumayan, lumayan. Garis keturunannya sangat murni, bahkan lebih kuat dari kita. Keturunan dewa naga lainnya juga telah memperoleh kekuatan asal. Long Sitian mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Long Sihun tersenyum tipis, gadis dari klan raksasa. Garis keturunannya tinggi, bakatnya tinggi, dan dia juga telah memperoleh kekuatan asal. Dia jauh lebih menonjol daripada para jenius klan raksasa. Mem, lumayan. Kedua leluhur itu menganggup puas. Semakin mereka memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, semakin mereka menyukai dan merasa puas. Saudara Feng, mereka semua berasal dari pasukan utama di bawah kuil dewa naga, Bisik Santong. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan menganggup pelan, lalu berkata, senior, tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua boleh berdiri. Terima kasih, dewa naga tertinggi. Semua orang berkata dengan hormat lagi. Long Kianyei, Ni Wu Feng, dan para ahli kuno lainnya yang muncul di tujuh alam ilahi semuanya memandang Feng Wuchen dengan senyuman di wajah mereka. Guru, cepat, lihat. Itu adalah senior tua dari alam tujuh dewa. Zhang Junlan berkata dengan suara rendah. Dia mengenali Long Sihun pada pandangan pertama. Ada juga pakar kuno lainnya, kata Long Kinghun. Santong berkata dengan suara rendah, pemimpin dewa naga adalah primogenitor terhebat dan juga terkuat. Dua lainnya juga merupakan primogenitor. Apa, anak sulung? Apakah senior tua itu adalah leluhur terhebat dari dewa naga? Ekspresi Zhang Junlan dan yang lainnya berubah drastis, jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Junior Feng Wuchen menyapa ketiga leluhur primal. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan hormat saat dia melihat ketiga leluhur primal. Junior memberi salam kepada tiga leluhur primal. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuh dengan hormat. Ekspresi mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertiga adalah leluhur primal dewa naga kita. Long Nityan, Long Kinghun, dan dewa naga lainnya merasakan gelombang besar di hati mereka. Saat mereka melihat ketiga leluhur primal, mereka akhirnya mengerti betapa mengerikan identitas Long Sihun. Long Sihun menganggup gembira dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu formalitas, ayo masuk ke olah utama dulu. Para petinggi dewa naga, serta para petinggi berbagai kekuatan di bawah dewa naga, memasuki olah utama satu demi satu. Tanpa status tertentu, seseorang tidak memenuhi syarat untuk memasuki olah utama kuil dewa naga. Dengan kata lain, para ahli yang bisa memasuki olah utama adalah eksistensi inti dari dewa naga, meskipun mereka bukan dari dewa naga. Saya tidak menyangka leluhur primal akan menganugerahkan gelar tersebut pada usia yang begitu muda. Terlebih lagi, mereka baru saja naik ke dunia suci. Bukankah keputusan leluhur primal terlalu terburu-buru? Kekuatan mereka terlalu lemah. Sekalipun mereka jenius, mereka masih butuh waktu lama untuk berkultivasi. Aku khawatir mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab berat sebagai leluhur primal. Menurutku itu karena garis keturunan dewa naga leluhur primal terlalu kuat. Leluhur primal ingin mengasuhnya. Pelankan suaramu. Jangan mengatakan apapun yang tidak seharusnya dikatakan. Jangan menyebarkannya kepada leluhur primal. Jika tidak, kami tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Di luar olah utama, orang-orang dari berbagai kekuatan berdiskusi dengan suara pelan, tetapi mereka segera diam. Status penguasa dewa naga sangat luar biasa dan mulia. Konsekuensi dari menyinggung perasaannya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Di olah utama yang mewah dan luas, wajah Long Sihun penuh dengan senyuman. Dia kemudian secara singkat memperkenalkan Eselon atas dari berbagai kekuatan di bawah dewa naga kepada Feng Wuchen. Mengenai masalah Feng Wuchen menjadi penguasa dewa naga, beberapa petinggi menyatakan penentangan mereka, tetapi semuanya ditekan oleh Long Sihun. Jika ada yang keberatan, Anda dapat pergi kapan saja. Kata-kata dominan Long Sihun membungkam mereka yang keberatan. Di sisi lain, Eselon atas lainnya dengan kuat mengingat wajah Feng Wuchen, takut mereka akan menyinggung perasaannya di masa depan. Setelah itu, tindakan Long Sihun mengejutkan semua orang di olah utama. Kamu Ling Sihun bertanya sambil tersenyum penuh kebajikan. Ya, Ling Sihun menganggupkan kepalanya sedikit. Saya memiliki hubungan dengan nenek moyang ras raksasa Anda. Sekarang setelah Anda menikah dengan Feng Wuchen, Anda dapat dianggap sebagai anggota dewa naga. Long Sihun tertawa gembira, lalu mengambil sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Ling Sihun. Leluhur naga, token ini adalah. Ling Sihun bertanya dengan bingung, tidak tahu apa yang dilambangkan oleh token ini. Namun di olah utama, Eselon atas dari berbagai kekuatan semuanya tercengang. Orang lain mungkin tidak tahu token apa itu, tetapi mereka tahu. Itu adalah token jiwa naga. Untuk dapat memimpin semua kekuatan di bawah kuil dewa naga dan memiliki otoritas tertinggi, ini setara dengan keberadaan leluhur naga keempat. Itu adalah token yang mereka impikan untuk didapatkan. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan token jiwa naga, token lain bisa digunakan. Token ini tidak sederhana, mewakili apa. Feng Wuchen merasakan ekspresi terkejut dari Eselon atas, dan menjadi penasaran. Long Nityan dan yang lainnya juga melihat token itu. Sesuatu yang bisa dikeluarkan Long Sihun tentu saja luar biasa. Leluhur naga benar-benar memberikan token jiwa naga kepada kakak ipar, dia berencana untuk mengikat kakak Feng sampai mati di alam dewa naga. Santong diam-diam terkejut. Leluhur naga sangat murah hati, itu mungkin token jiwa naga. Long Kianye dan yang lainnya juga terkejut. Simpanlah tanda ini dengan baik. Aku tidak dapat menghadiri pernikahanmu dengan Feng Wuchen secara langsung. Jadi, anggap saja ini sebagai hadiah untuk menebus pernikahanmu. Jangan menolaknya, kata Long Sihun sambil tersenyum ramah. Terima kasih, leluhur naga. Ling Xiao Xiao berterima kasih dengan hormat. Meskipun dia tahu bahwa token itu sangat berharga, dia tidak berani menolaknya. Dia tidak mungkin menolaknya di hadapan banyak orang berkuasa, bukan? Jika Ling Xiao Xiao mengetahui nilai mengerikan dari token itu, dia mungkin tidak akan berani menerimanya. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang jenis token itu, tetapi mereka tidak berani bertanya dan hanya bisa menahannya. Setelah mengobrol sederhana, Long Sihun meminta Santong untuk membawa Feng Wuchen dan yang lainnya berkeliling istana untuk memahami kuil dewa naga. Santong, tanda apa yang baru saja diberikan leluhur naga kepada Xiao Xiao? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Token jiwa naga, jawab Santong. Token jiwa naga, Long Nityan dan yang lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia dapat memimpin semua kekuatan dan ahli di bawah dewa naga, itu setara dengan identitas leluhur naga keempat. Santong menjelaskan. 2400. Nenek moyang keempat. Mendengar kata-kata Santong, Ling Xiao Xiao sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan keseimbangan. Long Nityan dan yang lainnya membuka mulutnya lebar-lebar hingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Ekspresi mereka sangat terkejut. Terlalu mengejutkan. Medali jiwa naga adalah simbol status. Medali jiwa naga yang sangat berharga dan leluhur memberikannya kepada Xiao Xiao. Dia benar-benar murah hati. Feng Wuchen juga terkejut. Beidou Yan kemudian berkata, ini berarti sang leluhur menghargai Xiao Xiao. Santong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ini hanya di permukaan. Tujuan sebenarnya dari nenek moyang adalah untuk mengikatmu dan kakak ipar sampai mati di alam dewa naga. Mengikat sampai mati di alam dewa naga. Liu Qing yang bingung dan bertanya, senior Santong, apa maksudmu? Hidup dan mati bersama kuil dewa naga, kata Santong. Bukankah itu normal? Long Qinghun memiliki ekspresi aneh. Feng Wuchen dan yang lainnya juga menatap Santong dengan kaget. Mereka merasa bahwa Santong akan mengkhianati mereka. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apakah kalian semua tidak berpikir untuk membentuk pasukan sendiri? Santong bertanya dengan heran ketika dia melihat tatapan aneh dari Feng Wuchen dan yang lainnya. Kakak Feng sekarang adalah dewa naga tertinggi. Bukankah kuil dewa naga adalah kekuatan kita? Liu Qing yang bertanya. Ling Xiao Xiao ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Tanpa menunggu Santong berbicara, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Santong, aku mengerti maksudmu. Tapi aku tidak peduli apa yang mereka katakan di belakangku. Suatu hari, aku akan membuat mereka tutup mulut. Kata-katanya terdengar biasa saja, tetapi mengandung keagungan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Tampaknya sangat arogan, seolah-olah dia tidak menaruh kekuatan di bawah kuil dewa naga di matanya, tetapi Feng Wuchen memiliki kekuatan untuk mengatakannya. Bukan karena Feng Wuchen dianugerahi gelar dewa naga tertinggi. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan gelar ini. Itu karena pagoda reinkarnasi yang menentang surga. Dengan keberadaan menara reinkarnasi penentang surga, Feng Wuchen memiliki tubuh yang abadi. Dia tak terkalahkan di dunia orang suci. Santong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku terlalu khawatir. Ayo pergi, aku akan menunjukkan kuil dewa naga dan memberitahumu tentang pembagian alam di dunia suci. Dunia-dunia di dunia suci dibagi dari yang terendah hingga tertinggi, Sein, Roh Kudus, Raja Suci, Raja Suci, Kaisar Suci, Kaisar Suci, dan Yang Mulia. Setiap wilayah dibagi menjadi satu hingga sembilan bintang. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya sekarang menjadi orang suci bintang satu. Feng Wuchen adalah orang suci bintang dua. Ketika Santong berada di dunia ilahi, dia adalah Raja Suci. Setelah dia naik ke dunia suci, dia menerobos ke tingkat Kaisar Suci dengan bantuan pil yang kuat, harta surgawi, dan ruang. Dia sekarang adalah Kaisar Suci bintang dua. Terlihat bahwa Santong sangat berbakat. Dia layak menjadi tuan muda klan roh berdaulat. Kultifasi Long Siling telah mencapai tingkatan seorang venerate suci bintang sembilan. Tingkat kultifasi Long Sitian dan Long Siun hanya berada di bawah Long Sihun, mereka berada di alam suci bintang delapan. Saat ini, di seluruh dunia suci, hanya ada tiga orang yang mampu mencapai tingkatan seorang yang mulia bintang sembilan. Di dunia suci, yang ribuan kali lebih menakutkan daripada dunia ilahi, hanya ada tiga orang yang berada di puncak alam. Terlihat betapa sulitnya meningkatkan budidaya seseorang. Alam para alkemis dibagi sama seperti alam para kultifator. Hanya saja tidak ada alam kecil dari bintang satu sampai bintang sembilan. Sekarang, alam alkemis Feng Wuchen belum melangkah ke alam suci, namun dia tidak jauh dari sana. Pavilion tertinggi adalah tempat di mana kamu tinggal dan berkultifasi. Kamu baru saja naik ke dunia orang suci, jadi tinggallah di aula suci dewa naga selama beberapa hari dan pelajari lebih banyak tentang dunia orang suci. Aku akan kembali lagi nanti. Beberapa hari, kata Santong sebelum pergi. Pavilion tertinggi dipersiapkan secara khusus untuk Feng Wuchen. Di kuil dewa naga, itu adalah eksistensi tertinggi. Kakak Feng, kita punya begitu banyak batu asal suci, itu cukup bagi kita untuk meningkatkan budidaya kita. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk berkultifasi. Batu primal yang yang mereka peroleh dari tujuh klan disebut batu sein asal di dunia suci. Feng Wuchen dan yang lainnya sama sekali tidak kekurangan batu sein origin. Kalian semua pergi dan berkultifasi dulu. Feng Wuchen mengangguk. Setelah semua orang pergi, Ling Xiao Xiao berkata, Kakak Feng, aku ingin menghidupkan kembali ras raksasa. Sebenarnya, ketika senior anihilator dan yang lainnya mengusulkan untuk membangun pagoda suci, aku sudah punya ide. Kemudian, leluhur naga menyebutkan ras raksasa, yang membuatku semakin bertekad. Ras raksasa tidak bisa dilindungi oleh dewa naga selamanya. Terlebih lagi, ini bukan kuil dewa naga kita. Saat aku di dunia ilahi, kakek juga memberitahuku tentang hal ini. Mereka tidak naik karena ingin mendirikan ras raksasa. Sebagai keturunan ras raksasa, aku telah membangkitkan garis keturunan kuno dan memperoleh energi asal. Aku juga berjanji kepada leluhur ras raksasa untuk menghidupkan kembali ras raksasa. Aku harus melakukan ini, atau kalau tidak. Melihat Ling Xiao Xiao semakin bersemangat, Feng Wuchen segera tersenyum dan berkata, Apapun yang ingin dilakukan Xiao Xiao, saya akan mendukung Anda. Anda adalah istri saya sekarang, saya akan menghormati keputusan apapun yang Anda buat. Apakah Anda mengerti? Terima kasih, suamiku. Ling Xiao Xiao tersenyum penuh emosi. Feng Wuchen mencium kening Ling Xiao Xiao dengan lembut dan berkata sambil tersenyum lembut, Kamu adalah istriku, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kami akan menemukan tempat yang lebih baik dalam beberapa hari. Baiklah, kalau begitu aku akan berkultifasi dulu. Ling Xiao tersenyum manis. Dia sangat senang. Mereka baru saja memasuki dunia orang suci, dan mereka lemah. Bahkan jika dewa naga yang berdaulat dan leluhur naga menekan mereka, mungkin tidak akan banyak orang yang mau menerimanya. Sendiri, pikir Feng Wuchen. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan kuil dewa naga. Huo Ling Tian, aku punya misi untukmu. Dirikan organisasi jiwa naga secara diam-diam. Selama organisasi itu ahli, katakan apa yang kau butuhkan. Aku butuh kekuatan dalam kegelapan, dan kekuatan itu harus benar-benar setia. Tanpa perintahku, kekuatan itu tidak boleh terungkap. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Kata-katanya mengandung aura yang mendominasi. Ya, Huo Ling Tian menjawab dengan hormat dan segera meninggalkan kuil dewa naga. Feng Wuchen sudah memiliki rencana awal. Jiwa naga dalam kegelapan adalah awalnya. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Melirik ke pagoda reinkarnasi, Feng Wuchen bergumam, Jika saya ingin dikenali, saya perlu meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Setidaknya saya bisa merasakan kekuatan lapisan kedua. Saya hanya tidak tahu budidaya apa yang saya lakukan. Perlu membuka segel kedua. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Wuchen mundur dari cincin ilahi dan segera duduk bersilah. Dia mulai menyerap energi spiritual dunia suci untuk berkultivasi. Feng Wuchen perlu mengubah energinya menjadi Seinki. Dengan bantuan avatarnya, Feng Wuchen hanya membutuhkan waktu dua hari untuk sepenuhnya mengubah energinya menjadi Seinki. Akhirnya aku bisa berkultivasi. Feng Wuchen menyeringai. Dia sudah menantikan peningkatan kultivasinya selama lebih dari setahun. Feng Wuchen memiliki batu asal suci dalam jumlah besar, dan dengan avatarnya, menerobos ke alam suci bintang tiga bukanlah masalah. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar batu asal suci muncul dari udara tipis. Feng Wuchen duduk bersilah dan memadatkan avatarnya. Dia kemudian mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan memasuki kondisi kultivasi. Untuk Feng Wuchen tahap awal, batu Sein Origin adalah pilihan terbaik. Terima kasih telah menonton!